Selamat siang kelas 11 AKL. Hari ini kita kembali lagi bertemu dalam mata pelajaran akutansi keuangan. Dan hari ini kita akan melanjutkan dari pembelajaran dari yang minggu lalu. Karena minggu lalu kan kita mempelajari tentang kas kecil tapi menggunakan dana tidak tetap. Nah sekarang bagaimana dengan untuk yang dana tetap ya. Oke, maaf yang kemarin kita menggunakan dana tetap dan ini kita menggunakan dana tidak tetap ya. Untuk yang pertama ini adalah teorinya, sistem dana tidak tetap adalah suatu sistem yang meletapkan pendanaan kas kecil dengan jumlah tidak tetap. Sesuai dengan kebutuhan perusahaan pada satu periode. Jumlah dana kas kecil tidak ditentukan kemungkinan selalu berubah-ubah. Sehingga pergantian dana kas kecil yang sudah dipakai tidak perlu sama. Dengan jumlah dana yang telah digunakan ya. Nah, disini ada saldo akun kas kecil menunjukkan saldo fisik dana kas kecil. Sehingga pada akhir periode tidak diperlukan penyesuaian terhadap saldo akun kas kecil. Penerapan metode fluktuasi memungkinkan transaksi mutasi dana kas kecil dicatat khusus dalam jurnal kas kecil ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materinya. Nah, pemakaian kas kecil dengan sistem dana tidak tetap atau fluktuasi fund method. Setiap ada pengeluaran kas kecil langsung dilakukan pencatatan dengan mendebit akun beban dan mengkredit akun kas kecil ya. Oke, disini ada contoh studi kasusnya. Data transaksi mutasi dana kas kecil pada PT Jaya Makmul dalam dua minggu pertama bulan Juli 2017 sebagai berikut. Berdasarkan keputusan kepala bagian keuangan, pembentukan anak kas kecil sebesar 5 juta. Bukti kas nomor CK 101, CK nomor sekian. Dalam jurnal pengeluaran kas, akun kas kecil didebit dari postingan jurnal pengeluaran kas. Yaitu dengan menjumlah dana yang dibentuk untuk kas kecil dan jumlah dana untuk kas keisian kembali kas kecil. Transaksi pengeluaran dana kas kecil dapat dicatat dalam bentuk jurnal umum atau dalam bentuk jurnal khusus. Atau dalam bentuk jurnal khusus yaitu pengeluaran kas, jurnal umum serta bukti pengeluaran kas kecil atau BPKK tanggal 5 Januari dan 12 Januari 2017 dicatat sebagai berikut. Oke, ini adalah untuk jurnal umumnya. Beban administrasi dan umum itu adalah Rp2.400.000 pada kas kecil. Terus, beban penjualan pada kas kecil adalah Rp1.700.000, Rp1.700.000. Oke, di sini itu kamu bisa lihat ya. Di sini penggunaan dana kas kecil ini keterangannya ya. Nah, BPKK nomor V101 untuk pembayaran ini ya, perkening listrik, pembelian perlengkapan, beban pemeliharaan peralatan kantor ya. Untuk Januari 12, BPKK V102 untuk pembayaran beban pengiriman, beban pemeliharaan kendaraan ya. Dan ini adalah jurnal pengeluaran kas kecilnya, ini adalah yang kita keluarkan ya kas kecilnya ya. Oke, disini ada kas, disini ada jurnal pengeluaran kas kecil, itu ada tanggal, dan ini kolamnya seperti ini. Terus disini itu tanggal 5 ya, nah beban umum, dan untuk di debitnya dia masuk ke beban administrasi dan umum Rp2.400.000 Dan kas kecilnya Rp2.400.000, sekarang kita mengeluarkan ya. Januari 12, beban umum, disini ada beban penjualan ya, sesuai dengan ininya, yaitu untuk penjualan, yaitu sebesar Rp1.700.000, dan kas-kasnya pun Rp1.700.000 ya. Oke, disini ada contoh seri kasus lagi, transaksi yang sehubungan dengan mutasi dana kas kecil PD Aneka Jaya dalam 2 minggu pertama bulan Juli 2017, disini ada Juli tanggal 2. Kepala bagian keuangan memutuskan pembentukan dana kas sebesar Rp10.000.000, bagian umum menyerahkan surat permintaan pengeluaran dana kas kecil pemegang dana untuk barang-barang tersebut ya. Nah ini adalah, kita skip-skip aja, saya akan mengajakkan kalian segilas, ini adalah bentuk dari bukti pengeluaran yang dibuat oleh bagian utang ya. Ini untuk memutuskan pembentukan dana kas kecil ya, bukti pengeluaran kas, ya ini bukti pengeluaran kas dari kas besar ke kas kecil ya. Nah, terus ini adalah permintaan pengeluaran kas kecil yang tadi untuk pengeluaran membeli kertas dan yang lainnya ya. Dan yang ini adalah bukti pengeluaran kas kecil yang dibuat oleh bagian umum, jadi dibuat lagi BPK-nya pengeluaran kas, ini kan permintaan, ini udah pengeluaran kasnya ya. Lalu ini permintaan pengisian kembali dana kas kecil, nah kita kan tadi kan sudah melakukan pengeluaran, maka itu disi kembali dana kas kecilnya ya. Nah, ini saya ada contoh tadi kasus, transaksi yang terjadi sehubungan pembentukan penggunaan dana kas kecil dan pengisian kembali pada PT Indomarko bulan Agustus 2017 adalah sebagai berikut. 1 Agustus, ini adalah untuk pengeluarannya, 1 Agustus sampai tanggal 5 Agustus, ini ada nama-nama akun ya. Akun yang dibuka adalah, berarti akun yang kamu buka itu adalah ini ya, akun yang kamu buka itu adalah ini ya. Di sini ada kas, kas kecil, pemengkapan kantor, biaya iklan, biaya kebersihan, jadi kolomnya itu isinya ini-ini aja ya, kita lihat kolomnya ya. Di sini kita membuatkan jurnal dulu, jurnalnya, ya sama seperti tadi, ini 1 Agustus dibentuk dengan dana kas kecilnya sebesar 10 juta. Ya, kas kecil pada kas, karena kita untuk membentukkan dana kas kecil itu diambil dari kas, berarti 10 juta, 10 juta ya. Terus, di sini dibeli perlengkapan kantor dan materai sebesar 1.500.000. Oke, karena kita untuk membeli perlengkapan kantor dan materai, kita ambil dari kas kecil, berarti perlengkapan kantor pada kas kecil ya, sebesar 1.500.000 ya. Terus, di sini dibayar biaya iklan, ini sebesar 1.250.000. Oke, iklan ini pada kas kecil ya. Terus, di sini dibayar biaya kebersihan sebesar 1.250.000. Nah, biaya kebersihan pada kas kecil, 1.250.000 ya. Terus, tanggal 12 dibayar biaya listrik sebesar 750.000. Ya, biaya listrik, kas kecil 750.000 ya. Dibayar biaya air sebesar 300.000 ya. Nah, biaya air pada kas kecil, karena kita membayarnya menggunakan kas kecil ya. Nah, terus di sini yaitu ada dibayar biaya telepon sebesar 600.000 ya. Nah, biaya telepon pada kas kecil sebesar 600.000. Lalu, di sini tanggal 15 ditarik cek untuk pengisian kembali dana kas kecil. Nah, kita mau isi kembali dana kas kecil, yaitu kas kecil pada kas sebesar 5.650.000. 5.650.000 ini didapat dari mana? Kan di sini enggak ada angkanya, yaitu didapat dari si pengeluaran-pengeluaran tersebut. Dari tanggal 3 sampai tanggal 14 ya. Lalu, kita akan mempostingnya ke dalam buku besar. Di sini tanggal 1 itu ada kas. Di sini kasnya itu tanggal 1 itu adalah 10 juta. Lalu, pengeluaran sebesar 1.500.000. Lalu, di sini ada pengeluaran lagi 1.250.000. 10 juta dikurangi 1.500.000, hasilnya 8.500.000. 8.500.000 dikurangi dengan 1.250.000, yaitu 7.250.000. 7.250.000 dikurangi 1.250.000, ya. Ini ya, untuk biaya kebersihan, yaitu 6 juta. Lalu, 6 juta dikurangi dengan biaya listrik 750.000, yaitu 5.250.000. Lalu, ini 300.000.000 untuk biaya air, berarti 5.250.000 dikurangi 300.000, yaitu 4.950.000. Terus, ini 600.000. Nah, berarti ini 4.950.000 dikurangi 600.000, didapatlah 4.350.000. Berarti saldo kita itu ada 4.350.000. Ternyata di tanggal 15 kita melakukan pengisian kembali, ya, dari, jadi kita hitung pengeluarannya berapa, jadi yang kita isi berapa, ya. Berarti yang kita isi adalah 5.650.000, ya, diletakkannya di, maka kas kecil kita kembali lagi menjadi 10 juta, ya. Jadi, hanya itu saja penjelasan dari Miss Ernel, CCRS tidak akan perlu panjang kembali penjelasan atau materi pada hari ini. Tetap semangat dalam belajar meskipun kita dalam proses daring. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa menggunakan masker atau membohon sanitizer. Tetap banyak-banyak berdoa antar COVID-19 ini bisa berakhir sehingga kita bisa melaksanakan PTM, ya. Hanya itu saja dari Miss Ernel, sekali lagi Miss Ucapkan Terima Kasih bagi anak-anak yang masih menyampai, mendengarkan materi dari Miss Ernel ini, ya. Sekali lagi Miss Ernel, Ucapkan Terima Kasih.